Jadi bagaimana Islam menyuruh makan dulu? Berapa ukuran makannya? Ukuran makannya supaya sholat tenang. Kalau kampung tengah ini udah diisi, gak oleng. Bener gak? Kampung tengah, tau kampung tengah gak? Kalau perutnya udah diisi, gak oleng. Tapi kalau kata kita, gue sih masih kepengen, pengen nambah. Apa gue sholat dulu apa nambah dulu? Kata agama, nambah dulu. Kalau lo masih pengen begitu mah, nambah dulu. Jangan sampai sholat, masih ingetan, nambah. Tinggal kuahnya nih, karinya nih. Tuh begitu. Udah makan aja di Allah. Jadi wa ilam yata yata wa farma'ahul khusyuh ila bishiba'i syabi'ah. Kalau khusyuh bakal gak nyangkut juga di sholat, masih inget makan. Kalau gak nambah, nambah. Begitu, nambah. Tapi inget, gak mutlak, disuruh makan dulu tuh, catatannya kalau waktunya masih luas, masih panjang. Tapi kalau waktunya sempit, kalau makan keburu asar. Kalau sholat keburu, tapi makan. Ini bagaimana? Oh, udah sholat dulu. Waktunya udah, udah sempit. Udah sempit. Makan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin walakhirin. Sayyidina wa maulana muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdi ka li arshadi amrina. Wa zidina ilman yanfa'una. Qala al imamul muallif rahimahullah. Wa naf'ana bihi. Wa bi barakatih ulumih. Wa ghafar lahu. Wa lima syaikhihi. Wa lima syaikhina. Amin. Wa tukrahu bihadrati ta'amin aw sharabin yashtaku ila. Dan dimakruhkan solat bihadrati ta'amin dengan hadirnya makanan aw sharabin atau minuman yashtaku ilaihi yang ia kepengen kepada makanan atau minuman tersebut. Likhabari muslimin dalilnya berdasarkan hadis riwayat imam muslim. La solata ay kamilatun bihadrati ta'amin. Wa la solata wa huwa yudha fi'uhul akhbasani a'il ba'ulu wal dha'id. Tidak ada solat yakni yaitu sempurna dengan hadirnya makanan dan tidak ada solat yaitu sempurna padahal dia yaitu menahan akan dia oleh dua kotoran yakni kencing dan buang air besar. Wa kurihah solatun fi tariqibun yanin dan dimakruhkan oleh solat di jalanan pada bangunan-bangunan. La bariyatin bukan pada hutan belantara, padang belantara, wa maudhi imuksin dan makruh solat pada tempat punglih. Wallahu a'lam biso'ab. Segini ajadah. Jangan banyak-banyak. Bapak ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas makruh-makruh dalam solat. Yakni, bila kita kerjakan, solatnya tetap sah namun berkurang nilai pahalanya. Solatnya tetap sah namun kurang sempurna. Itulah makna makruh. Mana diantara yang makruh lagi, kita masih lanjutan hal-hal makruh dalam solat. Saudara sekalian yang mulia, kita solat hukumnya makruh. Solat hukumnya makruh, bila mana pas kita mau solat, ada makanan. Kita kepengen makan atau kepengen minum. Yang mana kepengen ini akan merusak kehusuhan kita solat. Ini diantara yang menyebabkan makruh. Kalau kita mau solat, makanan sudah siap. Dan kita pengen, maka agama nyuruh jangan solat dulu, tapi makan dulu. Inilah rahmatnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Besar Muhammad. Kita sering dengar ayul a'amali afdol amalan apa yang paling tinggi ya Rasulullah. Habibuna s.a.w. menjawab assolatu li waqtihah. Solat pada awal waktunya. Itu untuk siapa begitu. Jadi Islam itu karena rahmatan lil'alamin. Semuanya mendapatkan rahmat dari ajaran Islam. Kalau kita mau solat, makanan sudah siap. Kita jangan, jangan solat dulu, tapi makan dulu. Masih mendingan makan ingat solat. Daripada solat ingat makan. Parah amat solatnya saja yang diingat makan. Apalagi gagah solat masih bagus. Lagi enggak solatnya, lagi makan otaknya. Solat apalagi lagi, lagi solat. Makan. Jangan sampai ada kejadian, acara tablik akbar. Pencerama utamanya jam 12.00 kurang seperempat baru datang. Dohor jam 12.00. Telat katanya. Akhirnya, adhan dohor. Hampirlah tengah satu. Dohor jam 12.00. Kelar. Panitianya menyediain kebuli di Nampan. Kata yang lain, kita makan dulu. Enggak. Gue mau solat dulu. Tuhan dulu dah. Begitu. Ini namanya, bukan sikap yang benar. Bukan tanda muslim paham islam. Bukan. Dikata dia benar. Enggak. Begitu. Dia solat saja. Dia Allahu Akbar. Cuma melihat temannya pada makan. Habis enggak tuh ya. Habis enggak tuh ya. Habis enggak ya. Itu dari mulai awal solat sampai salam. Mikirin takut habis doang. Otaknya pada makanan. Dan itu maker. Jadi bagaimana? Islam menyuruh makan dulu. Berapa ukuran makannya? Ukuran makannya supaya solat tenang. Kalau kampung tengah ini udah diisi. Enggak oleng. Bener enggak? Kampung tengah. Tahu kampung tengah enggak? Nah iya. Kalau perutnya udah diisi. Enggak oleng. Tapi kalau kata kita. Gue sih masih kepengen. Pengen nambah. Apa gue solat dulu? Apa nambah dulu? Kata agama. Nambah dulu. Kalau lo masih pengen begitu mah. 6. Nambah dulu. Jangan sampai solat. Masih ingetan. Nambah. Tinggal kuahnya nih. Karinya nih. Tinggal kuah. Tuh begitu. Udah makan aja di Allah. Jadi wa ilam yata yata wa farma'ahul khusyuh ila bisyiba'i syabi'ah. Kalau khusyuh bakal enggak nyangkut juga di solat. Masih inget makan. Kalau enggak nambah. Nambah. Begitu. Nambah. Tapi ingat. Enggak mutlak. Disuruh makan dulu tuh. Catatannya. Kalau waktunya masih luas. Masih panjang. Tapi kalau waktunya sempit. Kalau makan keburu asar. Kalau solat keburu. Tapi makan. Ini bagaimana. Udah. Solat dulu. Waktunya udah. Udah sempit. Udah sempit. Makan. Begitu. Solat dulu. Begitu. Solat dulu. Kalau waktunya sempit. Tapi kalau waktunya masih panjang. Hmm. Makan dulu. Mana dalilnya. Imam al-Bukhari. Imam Muslim. Riwayatkan di dalam sahih Muslimnya. Juga Imam Abu Dawud. Di dalam sunan Abu Dawudnya. Juga Imam Ahmad. Di dalam kitab musnadnya. Dari Sayyidatuna Aisyah. Radiyallahu ta'ala anha. Wa an abiha. Kata beliau. Kala Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. La yusallianna ahadukum. Bi hadrati ta'amin. Wala huwa yudafi'ul akhbasayni. Kata Siti Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jangan solat seorang kamu di depan makanan. Maksudnya kepengen makan. Jangan solat. Makan dulu. Begitu. Makan dulu. Begitu pula ketika menahan kencing dan eeh. Pengen kencing dan eeh. Eeh dulu. Kencing dulu. Solat belakang. Dalam riwayat yang lain ini ditulis oleh Fathul Ma'in. Imam Muslim meriwayatkan. La solata bi hadrati ta'am. Wa la solata wa huwa yudafi'uhul akhbasan. Kata Nabi tidak ada solat. Maksudnya tidak ada satu. Bukan tidak sah. Solatnya sah. Tapi tidak sempurna solat. Makruh tidak sempurna. Bi hadrati ta'amin. Bila makanan sudah siap saji dan kepengen. Kepengen makan. Kepengen makan. Makan saja dulu. Jangan solat dulu. Makan dulu. Dalam riwayat yang lain. Imam Ibn Umar. Radiyallahu ta'ala anhumah. Beliau berkata. Kala Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kata Nabi. Ida wudi'ah. Asya'u ahadikum. Wa uqimati assolat. Fabda'u bil'asyak. Kata Nabi. Bila makan malam. Enggak makan malam sih. Makan saja. Tapi redaksi hadisnya makan malam. Begitu. Bila makan malam telah disediakan. Udah siap. Dan solat udah diqomati. Begitu. Artinya udah mau siap juga solat. Makanan juga siap. Kita pengen makan. Kata Nabi. Mana dulu? Kata Nabi. Fabda'u bil'asyak. Makan dulu. Makan dulu. Yang nyurus siapa? Nabi. Nabi. Makan dulu. Imam Tirmidhi. Meriwayatkan juga di dalam sunan Tirmidhi. Dari Sayyidina Anas bin Malik. Radiyallahu ta'ala anhum. Kata Sayyidina Anas. Kala Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Iza hadaral asyak. Wa uqimati assolah. Fabda'u bil'asyak. Bila makanan udah siap. Bila makanan udah siap. Waktu solat udah masuk. Mulai dulu dengan. Dengan. Makan. Makan dulu. Nabi. Makan dulu. Makan dulu. Bahkan sahabat Nabi. Abu Darda. Makamnya di Mesir. Di Alexandria. Abu Darda. Imam Bukhari tulis. Tapi hadisnya mu'allak. Dan seluruh ulama hadis mengata. Mu'allakatul Bukhari. Sahihan. Hadis mu'allak yang Imam Bukhari. Tulis dalam Sayyid Bukhari. Hukumnya sahihan. Kata Abu Darda. Radiyallahu ta'ala'an. Bilang begini. Dalam Sayyid Bukhari. Abu Darda bilang. Min fiqhi'l mar'i. Iqbaluhu. Ala hajatih. Hatta yuqbila. Ala salatihi. Wa qalbuhu farig. Kata Abu Darda. Min fiqhi'l mar'i. Di antara tanda paham agamanya seseorang. Mana tuh tandanya orang tuh ngerti agama. Dia ngerjain hajatnya dulu. Duluan. Kerjain hajatnya. Walaupun udah ad. Udah ad. Udah ad. Adan. Udah kom. Komad. Udah kerjain hajatnya dulu. Sehingga. Saat sholat. Udah rampung dia. Hatinya khusuk pada Allah. Jangan sampai. Jangan sampai. Lagi sholat. Ingat makan. Kalau orang makanan. Udah siap. Udah siap. Datang waktu sholat. Tandanya. Paham pada ajaran agama. Makan dulu. Makan dulu. Makan. Begitu. Sehingga sholatnya tenang. Karena udah beres. Itu lagi makan saudara. Bagaimana lagi ngaji. Belum kelar. Wih. Adan. Komad. Komad. Wih. Kagak paham. Mama gawat. Kagak paham. Ntar juga mau sholat. Biar kelar dulu hajatnya. Makan aja disuruh duluin. Apalagi. Mengaji. Mengaji. Itu begitu. Harus paham. Mama sunnah Nabi. Sabar. Ini juga mau sholat. Begitu. Tapi kenapa enggak sholat. Ya entah sholat aja duluan. Kalau gak mengaji. Kan begitu. Kan bisa. Enggak. Gue pengen. Iya sabar. Makan. Makan. Makan dulu. Min fiqhil mar'i. Iqbaluhu ala hajatihi. Hatta yuqbila ala sholatihi. Wa qalbuhu fariq. Di antara tanda paham pada agama. Kerjain dulu keperluannya. Pengen makan. Makan dulu. Sehingga saat sholat hatinya. Makan konsentrasi pada Allah. Begitu. Pada Allah. Pokoknya apa aja. Enggak makan doang. Ini turunan materinya banyak. Turunan materinya. Termasuk saudara. Lagi di tol. Dengan radhan di samping masjid. Samping masjid. Samping tol. Karena di tol itu ada masjid. Allah berulang. Ngik. Mengapain. Allah panggil. Tabrakan. Tabrakan. Tanda ente paham agama. Terusin dulu mobil. Amperes area. Habis itu sholat. Tenang. Itu paham agama. Jangan direm mendadak. Ya kan. Oke. Tabrakan. Termasuk dokter. Udah bedah tuh. Mau sesar. Ini turunan. Hadis itu tentang makanan doang nih. Itu nabi ngomongnya dikit. Isinya luas. Jadi belak. Denger adhan. Kata dokter sesar. Sorry. Allah udah panggil. Tinggal. Modar. Modar. Bener gak? Kata budarda. Min fiqh il mar'i. Tandanya paham agama tuh seseorang. Udah sesar. Terusin. Sesar. Begitu. Kayaknya jam tengah satu. Atau tengah dua kelar. Saya sholat tengah dua. Iya begitu tuh. Islam tuh begitu. Jadi Islam itu enak. Ajarannya. En? Enak. Ente jangan. Kayak orang mu'alab. Baru kenal Islam aja di kantor. Dohor. Emang sekarang jam 12 kurang lagi. 11.44. Istirahat jam 12. Bos. Sorry. Allah ini yang nyuruh bos. Gue tinggal. Ya pecat. Begitu. Dipecat. Ntar nyalain Allah. Allah gimana? Bukan begitu. Anda ini bukan begitu. Cara beragama. Kalau anda bosnya baru. Tinggalin. Nah. Lain. Ada aturannya. Islam tuh enak. Bagaimana pas udah wudu. Denger adan. Mau ke masjid. Itu bini lagi gak pakai baju. Bini di rumah. Gak pakai. Jadi pengen dah. Pengen. Pengen apaan? Iya gitu. Ini sholat dulu. Apa begitu dulu? Eh? Gimana sadar ma'awan? Sholat dulu apa begitu dulu? Iya begitu dulu. Begitu dulu. Sudah. Hajar. Hajar. Tapi janjinya waktunya. Panjang luas. Adakah gurunya model begitu tuh? Ada. Sahabat Nabi Sidi Abdullah bin Umar. Yang ngeriwayatin hadis juga. Ibnu Umar yang bilang hadis. Ida wudia. Asha'u ahadikum. Wa uqimati assolah. Fabda'u bilasha. Bila makanan udah siap. Sholat udah komat. Jangan mikirin sholat. Makan dulu. Beliau itu mempunyai istimbad. Kalau Ramadan. Habis maghrib. Ramadan. Habis buka. Kan tadi sama bininya. Mah buka lagi. Buka lagi. Kan tadi udah buka. Lain. Jangan dicatat tuh sudara ma'awan. Tapi ini beneran. Begitu. Bukan bohongan. Ada dia. Begitu. Mak buka. Lah kan tadi udah buka. Lain. Itu buka tuh. Begitu. Buka. Suruh buka. Begitu. Begitu. Maka dia tidur dulu. Habis itu terawai. Jadi tenang kata dia terawainya. Tenang. Begitu. Tenang. Tuh. Begitu sudara. Udah pernah belum? Cobain. Begitu. Ngamalin ajaran nadi. Tapi ingat. Makanan ini udah siap. Janjinya makanan. Bagaimana kita pengen makan. Bini baru naruh. Dang-dang. Dang-dang. Dang-dang ya. Begitu. Wajan tuh. Begitu. Baru juga berasnya. Baru dicuci. Begitu. Nih. Nungguin itu. Lepas sholat dulu. Ente sholat dulu. Kalau begitu tuh. Kelamaan. Ente nungguin juga. Belum matang. Ente ente udah salam juga. Belum matang juga. Ampe ente bak dia empat. Belum matang juga. Masih lama. Yang kayak begitu. Nah. Yang kayak. Jadi kita harus waham agama. Karena masing-masing individu. Dapat ajarannya. Masing-masing individu. Ada. Begitu. Tapi semuanya catatan duluin makan. Kalau waktunya masih panjang. Kalau waktunya mepet. Enggak. Begitu. Mepet enggak. Begitu. Mepet. Begitu. Begitu. Waktunya panjang. Ente pengen hajat sama bini. Udah. Hajar dulu. Begitu. Kayak begitu. Waktunya tapi masih panjang. Kayak waktunya sempit. Jangan. Begitu. Iya. Repot nanti. Begitu. Agama itu. Saking nikmatnya ajaran Islam. Luar biasa. Kita bersyukur itu. Amma Habibuna Muhammad. S.A.W. Ajarannya. Boleh begitu. Boleh. Bagi kaya begitu. Biar kita solat. Enggak pikiran. Enggak kemana-mana. Begitu tujuannya. Supaya konsentrasi penuh. Kepada Allah. Solat. Udah beres surat satu. Jangan sampai lagi mulai takdir. Pengen kencing mulu. Sampai salah. Mikir kencing. Jangan. Enggak benar. Udah kencing aja dulu. Biar saat itu konsentrasi. Alakulihal. Kenapa. Karena kepengen makan ini. Menyebabkan hilang kehusuan. Dan khusu itu dalam solat amat sangat penting. Lalu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mana lagi makruh-makruh solat. Kalau tadi makruh solat berbicara keadaan pribadi. Sekarang makruh solat berbicara tentang tempat. Ada tempat-tempat. Kalau kita solat. Makruh. Makruh. Kurang sempurna. Ada banyak tempat. Sampailah dalam satu hadis tersendiri. Tujuh tempat. Mana tuh di kitab kita. Wa kurihas solatun fi tariqi buniyah. Makruh. Kita solat. Di jalanan kampung. Di gang. Gitu. Solat. Di jalanan. Makruh. Kenapa tuh. Di jalanan tuh makruh. Karena terganggu hati kita. Dengan orang yang mondar. Mandir. Jadi akhirnya kita enggak konsen sama solat. Konsen sama yang lewat. Repot lagi. Mana yang lewat. Cewek lagi. Begitu. Jadi repot sama kita. Termasuk masjidnya yang satu lantai. Pinggir jendela. Mana pinggir jalan. Jadi emang pinggir orang lewat. Mondar mandir. Mondar mandir. Makruh. Karena terganggu kita punya hati. Dengan mondar mandirnya orang. Di samping itu. Mempersempit. Jalanan. Makruh. Makruh. Begitu. Begitu. Di jalanan. Begitu. Makruh hukumnya. Namanya tariqibuniyah. Fatul Min kata. Telah bariyah. Tidak padang belantara. Kalau di padang belantara. Enggak apa-apa. Kalau kata betul moya. Kenapa? Karena. Tidak mengganggu. Kita orang. Ketika sohat. Kan jalanan banyak. Enggak lewat itu doang. Kayak tegalan. Kan jalan enggak lewat sini doang. Banyak. Begitu. Begitu. Tapi kata para ulama. Mau padang belantara. Maukah itu perkampungan. Patokannya. Banyak lewat. Atau tidak. Kalau. Walaupun di padang belantara. Emang jalanannya orang itu. Walaupun lapang dari situ. Jangan dipakai juga. Walaupun padang belantara. Kan ada. Jalan setapak macamnya. Begitu. Begitu. Jangan juga. Karena patokan makruh itu. Atau tidak makruhnya. Pada bagian. Banyak yang lewat. Enggak. Kalau banyak yang lewat. Jangan dikerjain. Supaya tidak dilewat. Lewati orang. Karena kita solat. Pada akhirnya. Terganggu. Sama yang di depan kita. Di depan kita. Begitu. Tentu. Yang dimakruhkan ini. Di jalanan ini. Pada waktu. Di mana orang. Pada bisa lewat. Tapi karena. Orang tidak bisa lewat. Enggak makruh. Contoh. Karena masjidnya di perkampungan. Membludak jamannya. Sampai gang-gang juga. Kepak. Kepakai solat. Jadi orang juga. Udah enggak ada yang. Lewat. Itu. Mekaga. Kagak makruh. Karena faktor makruh ini. Karena. Masih buat lalu lalang. Bila kemudian itu. Tidak buat lalu lalang. Maka. Tidak makruh. Tidak makruh. Tidak makruh. Tempat ini. Ada tiga alasan. Kenapa makruh. Berbicara solat. Terkait tempat. Makruh. Alasannya ada tiga. Yang pertama. Pertama. Adalah. Terganggunya orang yang solat. Dengan banyaknya orang yang lalu lalang. Ini alasan pertama. Maka yang kayak begitu. Solat di jalanan. Digang gitu. Begitu. Itu akan menjadi makruh adanya. Karena. Orang banyak lalu. Lalu lalang. Begitu. Lalu lalang. Mekruh. Kedua. Kedua. Adalah. Limadinnati wujudin najasah. Karena. Diduga. Ada najis. Ini. Menjadi makruh adanya solat. Jadi. Seperti mana. Seperti kita solat di. Tempat buang sampah. Makruh. Karena. Banyak najis. Begitu. Banyak najis. Gitu. Di tempat pejagalan. Gitu. Kan banyak najis. Darah. Kemana-mana. Kotoran. Dari isi perut. Binatang. Kan najis. Itu. Alasan. Tempat itu. Menjadi makruh adanya. Jadi tempat itu ada tiga alasan. Pertama. Karena. Terganggu kita orang yang sedang solat. Dengan lalu-lalangnya orang. Sehingga khusuk. Jadi hilang. Yang kedua. Karena. Diduga ada. Najis. Itu yang model begitu. Maka makruh kita solat. Di tempat pejagalan. Makruh juga. Begitu. Karena. Banyak darah. Banyak kotoran. Makruh juga di tempat. Buang sampah macamnya. Begitu. Di tempat buang sampah. Tempat pembuangan akhir. Begitu. Itu juga. Menjadi. Makruh adanya. Begitu. Makruh adanya. Yang kaya begitu. Mana lagi. Yang ketiga. Kerana tempat itu. Tempat. Tempat. Sumber. Kejahatan. Tempat. Orang yang berperilaku. Setan. Tempat setan. Itu. Menjadi makruh adanya. Seperti mana. Solat di. Kamar mandi. Gitu. Air panas. Di hammam. Begitu. Itu. Makruh. Makruh. Solat di tempat. Ngasih minum. Unta. Makruh. Ini tempat. Derum. Derum. Tempat ngasoknya. Unta tuh. Kalau dohor. Biasanya. Makan. Minum. Dia untak. Kita solat di situ. Makruh. Tapi kalau tempat kambing. Enggak. Tempat kambing. Enggak. Kenapa? Unta ini suka ngamuk. Kalau kita solat di samping situ. Lagi solat ketendang. Mati kita. Jadi jangan sampai. Kita solat bakal terganggu. Pikir kemana-mana. Lagi solat kan repot kita. Kalau kambing kan. Enggak. Kayak gitu-gitu amat. Kambing. Tempat. Peminuman untak. Begitu. Makruh. Makruh. Begitu. Termasuk di lembah. Begitu. Makruh. Kalau khawatir. Banjir. Kek suatu di lembah ni. Tapi kalau enggak ada khawatir banjir. Enggak kayanya. Takut lagi-lagi di dalam lembah. Kita solat. Tau-tau. Air bah masuk. Ya. Wassalam. Yang kaya begitu. Makruh. Makruh. Begitu. Termasuk makruh juga. Kita solat. Di maubdi'i muksin. Kata kitab kita. Di tempat pungli. Pungutan liar. Makruh. Itu tempat setan. Tempat pungutan liar. Jangan di situ. Pungutan liar. Jadi kalau kita. Jadi pimpinan. Kalau barangkali yang ngaji ini. Nanti ke depan jadi pimpinan. Moga jadi pejabat pada ini. Yang benar-benar. Jadi kalau saudara nanti jadi pejabat. Saya. Memohon. Kalau saudara jadi pejabat. Atur tuh. Atur tuh. Atur tuh. Kayak. Petugas. Kepolisian begitu. Maka membuat tempat ininya nih. Posnya itu. Sebelum lampu merah. Jangan sesudah. Jangan. Sesudah. Kalau saudara jadi pejabat. Sebelum. Begitu. Jadi. Jangan kaya laba-laba. Begitu. Itu gak bagus. Di Quran tuh ada namanya al-angkabut. Kurang bagus. Laba-laba itu buat sarang. Udah buat sarang. Lalu kemudian dia ngumpet di pojokan. Sarangnya ini kacanya riben hitam. Begitu. Hitam. Kacanya ini. Jadi. Kerjaan laba-laba. Nyari capung nyangkut. Kalau capung nyangkut. Gak ada siapa-siapa nih. Baru dia nongol. Ini laba-laba namanya. Kayak begini. Kalau saudara jadi aparat. Jangan begitu. Jadi. Jaganya jangan sesudah lampu merah. Tapi sebelumnya. Jangan dibiarkan orang melanggar. Dicegah. Jangan. Biarin aja dibiarkan melanggar. Jangan. Itu namanya. Dia ikut andil. Untuk membuat masyarakat. Enggak tertib lalu lintas. Gitu. Dia. Salah dia. Jangan nyari pelanggaran. Jangan. Begitu. Tapi. Dia nyari pencegahan pelanggaran. Itu bagus. Kalau dia bisa nyegah. Begitu. Jadi sehingga. Sebelum lampu merah. Jadi orang gak main serobot. Begitu. Kalau sesudah. Udah lewat. Dia keluar. Gitu. Itu kurang bagus. Kalau sudara begitu. Jangan tuh. Kalau sudara jatuh pejabat. Yang bagus. Begitu. Emang begitu sudara ini. Ya. Jangan. Begitu. Tempat pengli. Gak bagus. Solat di gereja. Tidak. Tidak bagus. Tidak bagus. Makro. Solat di sinagog. Tempat ibadahnya orang Yahudi. Makro. Tempat gereja. Anda usah. Begitu. Makro. Makro. Solatnya. Begitu. Yang kaya begitu. Makro. Tidak usah. Di luar raya. Dari mana ini dalilnya. Bahwa. Solat. Di tempat yang bakal lalu lalang. Menghilangkan kekhusuan makro. Yang membuat kita khawatir terjadi bahaya. Seperti di tempat peminuman untak. Makro. Begitu. Mana lagi di tempat yang haram. Seperti tempat produksi arah. Khomer. Begitu. Tempat perjudian. Itu jangan. Begitu. Begitu. Tempat perjudian. Judi online. Ya jangan di situ solatnya. Makro. Makro. Dari mana itu dalilnya. Bahwa. Makro solat di tempat pungli. Ibn Umar. Sahabat Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Seperti Imam al-Tirmidhi riwayatkan. Di dalam sunan al-Tirmidhi. Imam Ibn Majah juga riwayatkan. Di dalam sunan Ibn Majah. Juga. Imam al-Bayhaqi. Meriwayatkan di dalam sunan al-Bayhaqi. Muanya sama. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Imam al-Bayhaqi. Makamnya di Makkah. Di Hayyus Syuhadah. Hayyus Syuhadah. Udah ziaran sesar nih. Ibn Umar. Belum. Oh belum. Saya selalu ziaran. Kalau Umrah itu ziaran. Ke makam Ibn Umar. Nggak jauh dari Tanaim. Nah ya kira-kira enam kila lah. Dari makam. Ibn Umar bilang. Naha Rasulullah. Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. As-salata fi sab'ati mawatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melarang. Dengan larangan makruh. Solat di tujuh tempat. Kata Nabi. Fil mazbalati. Pertama. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Rasulullah melarang. Solat pada tempat. Pembuangan sampah. Kenapa? Karena lantaran tempat itu. Tempat najis. Kedua. Wal majizarati. Tempat penyembelihan hewan. Rumah pemotongan hewan. Begitu. Kenapa? Karena lantaran ada najis. Sebab di sana banyak darah. Dan banyak juga kotoran. Ketiga. Wal makbarati. Ntar matanya belum kita baca ini. Karena panjang. Di pekuburan. Begitu. Itu juga. Karena. Diduga. Adanya najis. Di kuburan. Tanpa alas. Tanpa sejadah. Makruh. Bagaimana masjid yang di depannya ada. Kuburan. Ntar itu mah. Pertemuan mendatang. Moga panjang umur. Belum kita baca. Dikit lagi. Materinya. Mana lagi. Kata Nabi. Nabi. Waqari atit tarik. Di jalanan. Nah ini dalilnya. Yang materi kita. Solat di jalanan. Begitu. Tempat lalu. Lalangnya orang. Karena hati kita. Terganggu. Dengan mondar mandirnya. Orang. Dan juga. Mempersempit. Jalanan. Buat orang. Lewat. Mana lagi. Kata Nabi. Wafilhamman. Kelima. Di tempat pemandian air panas. Kenapa. Karena di situ. Tempat bersarangnya setan. Di dalamnya. Tempat perjudian. Di dalamnya. Tempat pungli. Di dalamnya. Tempat pembuatan arak. Barang-barang haram. Itu. Mekruh. Mana lagi. Kata Nabi. Yang kenam. Fi ma'atinil ibil. Tempat minuman untak. Begitu. Kenapa. Karena untak juga bisa kencing. Bisa ini repot. Nanti. Nyiprat sama kita. Tapi yang paling parah. Khaufud darar. Karena bisa ngamuk tuh untak. Kalau dah ngamuk repot. Kita lagi solat ketendang mati. Bukan mati sahid. Mati sangit. Karena dilarang sama agama. Mati apa ya. Iya sangit. Begitu. Udah dibilangin jangan. Begitu. Termasuk juga makruh yang ketujuh. Fawqad zuhuril ka'bah. Di atas ka'bah. Solatnya tuh. Jangan. Kalau gak darurat. Enggak usah di atas. Di bawah aja. Kurang adab. Ka'bah di bawah kita di atas. Kurang. Kurang ada. Kurang ada. Begitu. Kecuali udah gak ketampung. Empat pelai. Inilah di antara. Yang makruh-makruh. Dalam kita. Solat. Dari tujuh itu. Alasannya. Tiga. Bisa karena kita khawatir. Khawatir najis. Yang kedua. Tempat bersarangnya setan. Terganggu nya kita. Kehusuan dalam solat. Dan ini berpulangnya. Semuanya. Semuanya. Ini dimakruhkan. Ini dimakruhkan. Depannya ada kuburan. Tidak usah. Solat. Ada di Madinah. Di dalam. Bukan di depan. Di dalam. Nanti gak pernah ziarah. Begitu. Ntar besok. Panjang danilnya. Besok aja. Begitu. Malam Sabtu depan. Wallah alam. Segini hanya. Ada yang ditanya mungkin. Dari waktu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.